Saya akan melisiknya eksklusif Yang menangkap itu adalah apakah oknum polisi yang tadi meminta uang atau petugas yang lain Yang mungkin tidak terkait dengan oknum polisi tersebut Tapi bisa jadi diinformasikan bahwa ini ada bandar dan lain sebagainya Kemudian datanglah polisi untuk menangkap Anda Jadi boleh saya sampaikan Selama Anda membayar ke konsorsium Maka informasi itu tertutup Anda dilindungi Tidak akan ditangkap Tidak akan Sampai sekarang ada berapa situs judi online yang Anda tahu yang masih beroperasi? Untuk sekarang saat ini sepertinya yang di Jakarta sudah bersih Yang di Bali masih ada Di Bali? Sisanya luar negeri semua? Bali, Batam Anda tahu lokasi-lokasinya? Hanya tahu kota-kota besarnya Oke, waktu itu Anda di mana? Saya di Surabaya Surabaya, di Jakarta juga ada? Ada, tapi tidak saya fokusin di Jakarta Servernya di luar negeri semua? Servernya di luar negeri semua Ada Myanmar, ada Kamboja, ada Filipina, ada Vietnam Ini ada dua hal ya Transfer ke konsorsium lewat bank lokal Atas nama pengusaha itu Kalau orang yang main judi Ya, siapapun warga Karena rata-rata 10.000-20.000 itu berdasarkan temuan PPATK Nah, kecil-kecil, tapi banyak sekali, betul ya? Iya, betul Oke, itu bayarnya ke rekening apa? Rekening bank lokal Bank lokal? Kan atas memain ketahuan dong? Ketika memain judi online Dia harus transfer ke bank lokal Atas nama orang yang bersangkutan misalnya Atas nama Anda, Ali misalnya Ketahuan dong? Itu nama fiktif atau bukan? Ada yang fiktif, ada yang asli Artinya kalau seandainya mau dibongkar, gampang dong? Bisa, tergantung niat Ketahuan nggak sih kalau itu bayar untuk aliran dana judi online? Bisa ketahuan Dari? Dari bukti transfer Kenapa bukti transfernya? Transaksi yang mencurigakan Dari mana kemudian terasa mencurigakan? Karena 10.000-20.000 itu banyak banget Iya, betul Sehari bisa berapa itu? Berapa transaksi itu? Bisa ribuan Satu situs? Satu situs ada beberapa Luar biasa, satu situs sehari bisa ribuan? Untuk bank, satu bank saja Satu bank saja, karena ada beberapa bank pasti ya? Iya, dalam satu jam, misalkan bisa ratusan atau ribuan Karena kita sudah memakai sistem auto deposit juga Maksudnya? Auto deposit, jadi Begitu orang deposit Mereka hanya baca nominal dan nama Oke Dan di username Dia otomatis akan saldo akan masuk dan uang yang masukkan Lalu Anda ditangkap bukan karena judi tapi karena kasus lain Kenapa? Anda punya salah apa sih terhadap konsorsium? Eh, masalah Karena Anda nggak store ke konsorsium? Iya, pertama nggak store Kenapa Anda nggak store? Karena saya pikir cuma sebentar doang di Indonesia Anda mau kabur ke luar negeri? Iya, kembali ke luar negeri untuk menjalankan bisnis judi online seperti ini Karena dirasa lebih aman di luar negeri? Lebih aman Tidak ada? Satu persen lebih aman Tidak ada uang untuk konsorsium? Tidak ada yang menggaguh-gugat karena di luar resmi Misalkan seperti di Myanmar Oke Kami bekerjasama dengan perusahaan gaming Atau perusahaan yang bisa dibantu oleh pemerintah sana Kami akan memakai jasa seperti itu Tapi transfer banknya tetap bank lokal di Indonesia? Iya Cuma Anda berada di sana? Iya Kalau Anda kembali ke Indonesia maka Anda harus store ke konsorsium? Iya, betul Kenapa kembali ke Indonesia? Karena pada waktu pandemi disuruh kembali ke negara masing-masing Iya, diusir kami Berapa bulan Anda nggak bayar ke konsorsium? Kurang lebih empat bulan Empat bulan? Iya Dan langsung ditangkap dengan alasan apapun Iya Jadi kalau diperkirakan konsorsium itu dapat satu bulan dari ribuan situs judi berapa? Kalau Anda hitung itu Satu bulan Satu bulan ratusan miliar bisa Ratusan miliar? Satu miliar bisa Hitungan saya Satu Indonesia Iya, satu Indonesia Satu miliar bisa Ratusan miliar? Bisa Kalau PPATK 155 triliun Ini transaksinya ya 155 triliun rupiah setahun Jadi perharinya transaksinya adalah 400 miliar rupiah lebih Untuk konsorsium Fee-nya atau bayarannya atau swap-nya Itu ratusan miliar rupiah per bulan Perkirakan Anda Bahkan bisa mencapai triliunan per bulan Anda kenal semua orang-orang di konsorsium itu? Tidak, hanya sebagian Anda sempat membaca diagram sama? Baca Apakah nama-nama tersebut Yang Anda lihat berada di dalam Konsorsium 303? Iya, benar Ada Anda yakin dengan jawaban Anda? Kenapa Anda bisa mengatakan itu? Ada salah satu mungkin yang pernah menghubungi Anda dari diagram itu? Iya, betul Ada salah satu yang dari diagram itu menghubungi saya Tapi pihak swasta ya? Bukan aparat oknum polisi misalnya? Aparatnya itu langsung Aparatnya juga ada? Pernah menghubungi Anda di situ? Yang pihak swastanya mengatakan apa? Jadi kerjasama konsorsium mengataskan nama PT yang terkenal ya? Iya, PT yang terkenal Padahal bohong Iya Jadi kerjasama untuk keamanan di Indonesia Hukum Kenapa tahu nomor HP Anda? Berkenalan Oh, karena ada lingkup yang berkelindah? Iya, kita ada komunitas jadi Ada komunitas dalam grup, respup Jadi kita berkomunikasi dari situ Dan yang paling aktif sih telegram Lewat telegram? Telegram Karena telegram tidak bisa disadap Menawarkan pengamanan Iya Bilangnya seperti apa dari pihak swasta? Ini pengusaha ya? Jadi mereka datang ngawarin AWPlu Udah kena konsorsium belum? Kalau belum gabung? Iya Kalau belum gabung sama kita Karena sepertinya kita juga lagi cari Beberapa rekan untuk jadi satu konsorsium dengan kami Punya screen capture-nya, screenshot-nya soal itu? Tidak ada Anda nggak sempat menyimpannya? Iya Atau bukti-bukti lain misalnya? Bahwa diminta untuk menyetor konsorsium dan lain sebagainya? Ada? Kalau misalkan telegram saya bisa dibuka lagi, bisa Oh, ada? Bisa Karena-karena Anda sempat di narapidana Terus semua sudah disita ya? Iya Oke Semuanya di telegram Ada bukti Kalau pihak aparat oknum polisinya Mengatakan apa? Oknum polisinya Anda tanggung langsung Mendatang langsung yang tempat-tempat yang sudah di target sama mereka Misalkan ada lima target mereka dan satu mereka dapat ada yang bilang Ini web, kamu belum ada konsorsium, mau gabung apa gimana gitu Atau mau kita proses saja secara hukum Oh, dia justru melawarkan bahwa ini gabung konsorsium nih? Iya Yang datang bintara atau perwira? Saya kurang tahu karena saya bukan dari kepolisian, tapi mudalah 30-40-an Tahu dari mana Anda kalau dia polisi? Karena sebelum datang pasti mereka mengenalkan diri dulu Saya siapa, dari pihak mana, seperti itu Kan bisa saja bohong KTA Oh, mereka menunjukkan KTA-nya? Iya Jadi Anda tahu, pangkat dan namanya? Sekedar tahu dong Meskipun KTA kan juga bisa Bisa dibuat palsu Bisa dibuat palsu Betul Jadi apakah itu benar atau tidak? Dari mana akunan Anda bisa meyakinkan itu bahwa itu adalah aparat polisi? Setelah menguji Oke Menguji Apakah benar dari polisi? Kalau misalkan mau diproses seperti apa? Kalau nggak diproses seperti apa? Oke Kalau memang polisi kan pasti dia tahu Dan ketika Anda tidak membayar, benar Anda ditangkap? Iya, betul Empat bulan tidak membayar, setelah ada peringatan dulu Tolong dibayar Tolong dibayar Kalau tidak, akan ditangkap Peringatan nggak ada ya? Tapi mereka cuma Langsung tiba-tiba datang Jadi nggak ada peringatan pertama Peringatan kedua untuk membayar Ke konsorsium tidak ada Setelah mereka datangin, baru mereka kasih peringatan Oke Terbalik sistem ini Jadi mereka datang dulu, baru kasih peringatan Mau bayar nggak gitu? Iya Karena mereka di penjara berapa lama? Kurang lebih dua tahun Dua tahun? Hmm Dan sekarang sudah masa pembebasan bersyarat ya? Hmm Oke Saya mendengar juga seluruh Surat-surat Anda ditahan sampai saat ini Ijazah dan lain sebagainya Ya, surat-surat Pribadi sih Iya, jadi Anda tidak bisa melakukan apa Tapi kalau Anda keluar dari ini, nggak bisa dong? Iya, mungkin Buat marspor dan sebagainya Mungkin Sampai saat ini, mungkin tidak bisa Mungkin ke depannya tidak tahu Anda sudah mencoba untuk Mengajukan pelindungan ke lembaga negara misalnya OPSK misalnya? Iya, sudah Coba Dan belum ada perkembangan lebih lanjut ya soal itu? Belum ada perkembangan Kenapa Anda membongkar ini semua? Karena saya pikir sudah Saatnya Indonesia Keluar dari lingkaran seperti ini Karena negara kita ini bisa hancur Dengan judi? Iya Dulu waktu Anda masih berbisnis judi online Berapa sebulan yang Anda dapatkan secara pribadi? Total? Total Waktu tahun 2018 itu bisa sampai puluhan M ya? Saya akan melisiknya eksklusif Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk terdiri saya